Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kurma Indonesia Sahabat-sahabat kurma Di depan saya ini ada Pohon kurma Usia 3 ton pasca tanam Ini sudah lumayan agak gede Ini akan saya perlakukan Untuk treatment Pemberian makan Atau pemupukan kurma ini Jadi Caranya yang pertama teman-teman Kita tali dulu ini Kita tali dulu Untuk pelepah-pelepahnya Biar kita mudah dalam melakukan pengerjaan Tidak terkena durinya Kemudian kita potong-potong durinya juga Kita bersihkan Kemudian kita bentuk Galian melingkar Galian melingkar Kemudian kita gundukan Di tengahnya seperti ini Kita gundukan Agar air tidak Langsung mengenai batang Batang pangkal kurma ini Karena disini tempatnya disawah Biasa terendam air PH nya juga terlalu rendah Ini saya gunakan metode Untuk gunduk tengah Agar air tidak Mengenai langsung pada batang pun Ini kita gali Melingkar Semakin dalam boleh Bagus tergantung Ketersediaan pupuk Anda Teman-teman Teman-teman ya Melingkar Ini saya siapkan Empat Pocong Pupuk Yang akan nanti Saya taburkan Rata Di setiap lingkaran Ini Kita lubang ini Ini akan saya taburkan Melingkar Ini kurang lebih Sekitar 80-100 kg Terbuat dari Kotoran Sapi Yang sudah saya Fermentasi Wajib teman-teman Ini Pupuk itu Pupuk kita ini Wajib kita Fermentasi Bisa Sahabat-sahabat Lihat Hasil fermentasi saya Luar biasa Ini bagus Hasilnya Tidak berbau Nanti akan kita Tabur Melingkar Di sini Kemudian Akan kita Tutup Lagi Kita Beri Tamban Bakteri Pengurai Mikroba Untuk Pengurai Kompos Ini Agar mudah Diserap Oleh Akar Tanaman Kemudian Kita tutup Tipis-tipis Dengan Tanah Di samping Ini Kita tipis Juga Dari atas Tipis Dan Kita Bentuk Sebagus Mungkin Kemudian Kita Berikan Pengairan Yang cukup Demikian Teman-teman Melaporkan Tim Kurma Kediri Berjamaah Menjeput Berkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh